Halo selamat siang rekan-rekan Kembali ketemu lagi dengan saya Alvin Fahmi Hari ini saya mendapatkan pinjaman handphone Redmi Note 7 Kita akan melihat bagaimana kemampuan Redmi Note 7 ini dalam meng-capture Milky Way Meskipun di tutorial sebelumnya sudah saya sebutkan bagaimana cara langkah-langkahnya Di tutorial ini juga akan saya ajarkan lagi Yang pertama kita harus menggunakan tripod dalam meng-capture Milky Way Karena apa? Karena nanti mode yang kita gunakan adalah tekniknya, teknik long exposure Kemungkinan nanti shutter speed yang kita gunakan adalah 25-30 detik Nah hal itu harus dilakukan dalam kondisi handphone tidak bergerak, stabil Posisinya dia harus diam Yang kedua Redmi Note 7 ini sudah dilengkapi dengan mode manual atau mode pro Sehingga kita bisa mengatur ISO dan mengatur shutter speed sesuai dengan settingan yang kita inginkan Biasanya pada umumnya settingan yang sering dipakai dalam meng-capture Milky Way adalah shutter speed 25-30 detik Sementara ISO nya bisa mulai dari 800, 1600 ataupun 3200 Yang kedua Anda harus berada di tempat yang benar-benar gelap dan minim polusi cahaya Perlu dibedakan antara gelap dan minim polusi cahaya Seandainya Anda berada di sebuah perkampungan dan di tengah perkampungan itu ada kebun Ketika Anda berada di dalam kebun tersebut mungkin akan terasa gelap Tapi tidak dengan minim polusi cahaya Karena di sekelilingnya banyak cahaya yang naik ke atas Sehingga menghalangi kemampuan kamera untuk mengambil Milky Way Disitulah yang namanya polusi cahaya Langsung saja kita akan mengetahui nanti jam berapa Milky Way akan terbit Bagaimana cara mengetahui Milky Way jam berapa akan kita tembak Anda bisa mendownload aplikasi Star Wars 2 Kita buka Play Store Kita ketik Star Wars 2 Nah ini dia Star Wars 2 Karena saya sudah install jadi disini cukup buka saja Untuk rekan-rekan yang belum install silahkan bisa install Karena ini sangat berguna bagi Anda yang belum memahami peta langit Untuk mengetahui dimana dan kapan posisi dari Milky Way Untuk tepat bisa kita shoot Kita buka Star Wars 2 Ya tampilan awalnya akan seperti ini Ketika kita buka Star Wars 2 Kita akan diarahkan ke arah utara Ya ini East atau Timur Ini kondisi pada saat sekarang Yaitu di sebelah kiri Di sebelah kanan atas Kita bisa melihat ada jamnya pukul sekarang Nah kita naikkan jamnya ini Kita akan puter nanti malam Kita akan puter nanti malam Saya sengaja Karena handphone yang saya pinjam ini Belum ada aplikasi Star Wars 2 Makanya saya pakai HP saya Untuk mengecek nanti malam Kira-kira pukul berapa Milky Way akan mulai terbit Nah ini sudah Sore hari Pukul 18 ya Sudah mulai terbit dia Nah ini Ini adalah pusatnya dari Milky Way Yang berada di Antara Rasi Scorpius Ini Rasi Scorpius Dan Rasi Sagittarius Ya Ini dia Nanti malam Pukul 21.35 Dia sudah naik Sekian derajat Posisinya berada di sebelah Timur Dan Selatan Ya antara East dan South Kira-kira di Tenggara Pukul 21.35 Atau Setengah 10 Dia sudah mulai naik Akan lebih bagus lagi Kalau kita hanya ingin Nembak Milky Way nya saja Kira-kira Malam hari Ya Dini hari Jam 00 Jam 12 malam ya Ini sudah Cukup tinggi Jadi nanti kita akan bisa Motret Milky Way Pada Kira-kira jam 23.56 Nanti malam Oke Sampai ketemu Nanti malam Oke selamat malam rekan-rekan Langsung saja Kita tembak Menggunakan Redmi Note 7 Ya Redmi Note 7 nya Langsung kita coba Arahkan ke ekor nya Scorpio Sama Bagitarius Milky Way nya juga terlihat Oke Caranya Yang pertama Kita Coba Buka Pro Kamera Pro Ini kamera Pro nya Misalnya Kita coba Setel di 1600 Dulu Starter Speed nya 32 detik Fokus nya 100 ya Ini fokus terjauh Langsung kita Coba Pencet Starter nya 123 Oke kita tunggu 32 detik ya Ada sedikit Awang Di ciri cananya Tapi menurutnya Masih terlihat Menggunakan mata Antara Ekon yang suka Radio Dan Rasi Satu Carius Oke Sudah hampir Selesai Itu dia Ini dia Hasilnya Menggunakan ISO 1600 Shutter Speed 32 detik Oke Sekarang kita coba Kalau kita naikkan ISO nya Di 3200 Kita Mencet Shutter nya Kita tunggu Lagi 32 detik Ini kameranya Kamera bawaan Kita tidak Setup Game Di sini ya Nanti akan kita Ulas Saat kita Mengupas Game Oke Sudah selesai Ini dia Hasil dari Shutter 32 detik ISO nya 3200 Sekarang Kita Coba Dengan ISO 3200 Tapi Shutter Speed nya 16 detik Apakah Bisa Dapat Melayu Saya Agak Dari Ini Ini Percobaan Ketiga Kita 16 detik ISO 3200 Saya Mencet Shutter nya Kita Tunggu 16 detik Lagi Oke Ini dia Hasilnya ISO 3200 Shutter Speed 16 detik Ya Percobaan Terakhir ISO 16 detik Eh Shutter Speed 16 detik ISO nya Kita Rupes Di 1600 Saya Punca Shutter nya 16 detik Kita Tunggu Oke Oke Ini dia Hasilnya Dari ISO 16 16 Eh Fatal Speed 13 Eh Fatal Speed 16 detik Ya Kita Kemudian Tadi Mengenai Review Redmi Note 7 Redmi Note 7 Untuk Shoot Dari 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 Dari